Halo guys, Assalamualaikum kembali lagi bersama aku apa kabar semua sehingga kalian dalam keadaan saja tentunya bagian nah di video kali ini aku mau berbagi rute ke KJRT atau ke bank BNI Mandiri yang ada di KOSWD nah ini aku udah ada di Satin Station karena aku berangkat dari Satin nah sekarang ini lebih mudah lebih cepat gak usah pindah-pindah kereta kalau dulu kan pindah di kolondom tapi sekarang ini lebih cepat gak usah sampai berjam-jam kita setengah jam aja udah sampai ke KJRT lanjut ya temen-temen ini aku udah sampai di Admiralty langsung pindah kereta lagi ke jurusan J1 dari Admiralty ke KJRT paling 2 jam pancet ke KJRT nah ini aku udah sampai di KJRT nah kita itu mau ke KJRT kita lewat exit F A B C D E F F ya temen-temen biar lebih dekat nah ini kita cari exit F oke temen-temen ini kita udah sampai di exit F1 nah kita di depan exit F1 itu lurus terus 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 nanti kita lewat jalur cepat ya temen-temen gak usah keliling-keliling nah ini jalur cepatnya kita melewati apa ya ini kayak sepak kayak pasar seperti itu nah ini kita lewat tengah-tengahnya temen-temen biar cepat gak mubeng-mubeng ya nah ini kita dari pasar ini lurus aja sampai mentok ya temen-temen nah ini itu aku udah buat paspor tiga hari yang lalu hari ini aku ambil paspornya cuma tiga hari udah jadi paspornya nah ini udah sampai mentok pasar yang ada pasar sayur itu kita belok ke karmanya temen-temen nah ini kita lewatnya itu maaf ya ini apa videonya amatiran nah ini udah sampai full ini ya sampai full nah ini kita nyebrang nah itu udah kelihatan KJRI nya nah ini ada mobil biar lewat dulu terus kita nyata temen-temen nah itu udah kelihatan nah di depan KJRI itu ada bank BNI Mandiri semua ada disitu nah sebelahnya itu BCA temen-temen tapi itu yang sebelum kita nyebrang tadi itu ada bank BCA disitu nah ini bank BNI dan bank Mandiri nah oh ya temen-temen kalau mau buat paspor itu kalau belum ada fotokopian fotokopi dulu di bank BNI itu juga ada nah setelah itu kita naik ke lantai tiga kalau mau buat paspor atau pengambilan paspor semua ada di lantai tiga temen-temen nah ini kita naik ke lantai tiga oh ya pembayaran paspor itu membayarnya di BNI membayarnya 200 dolar saja lebih mudah enggak ribet nah ini priori kedua ya mungkin jam 2.30 nah ini aku udah ambil paspornya temen-temen oke temen-temen tadi itu video perjalanan aku ke KJRI KOSWB untuk pengambilan paspor semoga video aku tadi bisa bermanfaat yang mau bikin paspor sebaiknya 6 bulan sebelumnya itu udah bikin perpanjang paspor sebelumnya itu perlu booking terlebih dahulu temen-temen terus kalau udah booking tentukan tanggalnya terus ke KJRI untuk bikin paspor terima kasih temen-temen jangan lupa like, comment, and subscribe di video ku kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye